Bertempat di gedung DPRD Kota Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi melakukan rapat dengar pendapat dengan para petani pisang kavendis yang memasarkan produknya di Kota Jambi. Dalam RDP tersebut, para anggota Komisi 2 DPRD Kota Jambi juga mencoba mencicipi pisang kavendis hasil tanaman petani tersebut. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junaidi Singarimbo, menyampaikan bahwa Komisi 2 DPRD Kota Jambi mencoba untuk membantu menjempatani para petani pisang untuk bisa memasarkan produknya di Kota Jambi. Pisang yang diproduksi pematangan, karena pisang ini dia butuh teknologi untuk pematangan, jadi dia buat kebunnya di Sabak, proses pematangan dia di Kota Jambi, di Jalan Sukarno. Jadi, untuk kita berkomunikasi dari petani sendiri, sharing dengan kita untuk meminta pemasarannya di Kota Jambi. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Yon Hendri, mengatakan bahwa pihaknya juga akan mencoba membantu para petani pisang tersebut untuk bisa dengan mudah memasarkan produk mereka di Kota Jambi nantinya. Bapak-bapak ini sebagai pelaku usaha pertanian pisang di Morosabah, itu mencoba untuk memasarkan atau mencari pasar pisang ini di Kota Jambi. Nah, kita mencoba nanti melihat ruang-ruang yang ada, baik itu melalui pusat-pusat perbelanjaan yang ada, kemudian, 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 perangkali juga industri-industri kecil yang ada, bagaimana bisa menyerap, apa namanya, kualitas yang dimakilkan dari daerah sekitar kita. Sandi, Cek TV, melaporkan.